Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun berada, Sialom Berkah Dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo dalam renungan kisah singkat Santa Catarina dari Alexandria. Perawan dan Martir dari Alexandria. Santa Catarina dari Alexandria menurut tradisi adalah seorang perawan yang menjadi martir pada awal abad keempat pada masa penganggayaan Kaisar Masyintius. Dia adalah seorang putri bangsawan yang sangat terpelajar dan menjadi Kristen pada usia sekitar 14 tahun. Lebih dari 1.100 tahun setelah kemartirannya, Santa Joan of Arc mengidentifikasi Santa Catarina sebagai salah satu dari para suci yang menampakkan diri dan menasihati dia. Gereja Kartolik Ortodoks menghormati Santa Catarina sebagai martir besar yang merayakan hari pestanya pada tanggal 24 dan 25 November. Tergantung pada tradisi lokal masing-masing metropolis ortodoks. Santa Catarina baru berusia 18 tahun ketika Kaisar Masyintius mulai melakukan penganiayaan terhadap umat Kristen. Tidak pak genta sedikitpun, gadis Kristen yang cantik ini menghadap Raja mengatakan pendapatnya tentang perbuatan Raja yang kejam. Ketika Raja berbicara tentang berhala-berhala, Katarina dengan gamblang menunjukkan kepadanya bahwa berhala-berhala itu adalah bohong. Kaisar Masyintius tidak dapat membantah penjelasan Katarina oleh karena itu ia memerintahkan agar dipanggil 50 orang ahli filsafat kafir yang terbaik. Sekali lagi kata Rinala yang berhasil membuktikan kebenaran imannya. kelima puluh ahli filsafat itu menjadi yakin bahwa kata Rina benar. Karena murka, Masyintius membunuh semua ahli filsafat itu. Kemudian Raja yang sebenarnya juga terposona dengan kecantikan putri Kristen itu membujuknya dengan menjanjikan mahkota ratu baginya. Katarina dengan tegas menolak dengan banyak menyatakan bahwa suaminya adalah Yesus Kristus kepada siapa yang mempersembahkan kesuciannya. Penolakan Katarina ini membuat kaisar murka. Ia memerintahkan agar Katarina dicambuk dan dipenjara. Selama dalam penjara banyak orang datang melihatnya termasuk ekstrim Masyintius, seorang pejabat istana dan 200 pengawal pasukan. Pada awalnya mereka hanya penasaran ingin mendengar gadis Kristen yang menakjubkan ini berbicara. Namun setelah bertemu dengan Katarina, mereka semua bertobat. Semua menjadi Kristen dan kemudian martir. Katarina sendiri dihukum mati dengan cara digilas pada roda berduri hingga besar dan tewas. Ketika roda mulai berputar secara misterius, roda berduri itu terbelah menjadi dua dan hancur berantakan. Pada akhirnya Santa Karina wafat di Penggal, kepalanya tahun 305 di Alexandria, Mesir. Pada masyarakat Kristen Perdana di Timur Tengah, terdapat mitos yang mengatakan bahwa setelah kematiannya, para malaikat kemudian membawa jenazah Katarina ke puncak Gunung Sinai. Abad ke-6 Kaisar Justinus kemudian mendirikan sebuah biara yang indah dan sampai saat ini disebut biara Santa Katarinya di Gunung Sinai. Gereja utama biara ini dibangun antara 548 dan 565 dan biara ini menjadi situs siara terutama bagi pemeluk Kristen Timur dan Barat. Siara Santa Katarina dapat bertahan sampai hari ini dan merupakan walisan seni dan asitektur dari kebudayaan Kristen Perdana. Perayaan 25 November Terpujilah Tuhan selama-lamanya Salam beradaban kasih Sukeng Pramono Amin Terpujilah Tuhan selama-lamanya Terpujilah Tuhan selama-lamanya Terpujilah Tuhan selama-lamanya